Intro Gilang Ramadan ini karirnya udah terlalu panjang sebenernya Kalau ding omongin tentang dunia drum di Indonesia You name it deh Saya, Brian, Konde, Doni Cumpumanik Semua adalah murid-muridnya Gilang Ramadan Dan bisa liat Gilang Ramadan tidak pernah membuat muridnya Satu color Semua memainkan dengan caranya masing-masing berbeda-beda Tapi treatmentnya sama Dan bukan cuma drama-drama Indonesia yang kalian kenal Tapi ternyata ada satu menteri di Indonesia Yang juga menekuni dunia drum Dan bukan cuma sekedar ceremonial doang He is a real drummer Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pak Basuki Hadi Mulyono itu adalah seorang drummer Dan beliau malam ini hadir di sini Tolong Brian andian goros dan yang lain-lain minggir Karena dia lebih jago daripada kita Pak Pak Siap Aduh Selamat malam Pak Lebih senang main drum atau lebih senang ngebangun jalan Pak? Gini Tengahkan sekalian Saya itu kan dari dulu emang dolanan Jadi drum itu buat saya dolanan Tapi dengan kejadian good drum Good drum, good drummers di Semarang Dan sekarang ada ID drum Apa ID gathering ini Saya ingin jadi The real professional drummer Gimana kalau kita minta Pak Basuki main drum? Duet Pak Basuki sama saya Kita duet Ini adalah Manut sejarah juga untuk Indonesian drummer Kita ngilir Pak Basuki di sebelah sana Pak Sebelah sini Pak Silahkan Pak Bapak boleh pilih Mau yang kuning, mau yang putih Pak Kalau yang kuning terlalu partai Pak Bapak harus netral, bener gak Pak? Tapi netral udah enok Bapak gimana sih Pak? Pak pake ahai aja Pak Asli buatan Indonesia Pak Aduh 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 Bawal gue diselempar Bawal gue diselempar Coba teriakannya buat Pak Basuki Bawal gue diselempar IJ 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 Terima kasih telah menonton 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 Yang nilon suka lepas. Kalau apa? Lepas. Oke. Saya dari dulu 5A. Tapi tergantung deh. Biasanya saya pernah memakai 7A. Untuk supaya kalau... Lebih panjang ya 7A ya. Cuman sering patah. 5A juga kadang-kadang sering patah sih. Cuman saya pikir saya gak bisa lebih besar lagi dari 5A. Ada lagi? Ada lagi? Cukup ya pertanyaannya? Coba sticknya sesuaikan dengan tangannya. Ya. Oh dari Depok Drummers Family ya? Oke. Thank you. Depok Drummers Family udah hadir. Oke. Saya adalah pecinta... Mas Gilang. Karena waktu di musik kampus tahun 85an saya pernah mengundang... Gilang beserta... Krakatowin. Itu masih muda ya umurnya mungkin ya. Masih muda. Karena saya juga masih mahasiswa waktu itu. Oke. Sekarang ketemu lagi sudah 35 tahun lebih ya. Oke. Kalau saya lihat perjalanan karirnya ini tidak jauh dari jazz ya. Selama ini apakah Mas Gilang bisa membawakan lagu di luar jazz? Seperti misalkan Enone, Triad tadi, Ungu gitu ya. Artinya tidak hanya aliran jazz tapi aliran apa yang biasa dikuasai. Pastinya saya yakin semua lagu bisa diikutin ya. Tapi mungkin aliran yang paling pas untuk Mas Gilang selama ini kelihatannya di jazz. Apakah benar? Ya paling pas ya saya lah. Oh gitu ya. Mas Ben kan. Kemudian. Paling pas ya saya. Kalau gila yang jazz. Yang kedua penasaran nih Pak. Harga ini berapa sebenarnya? Sold. Ya. Penasaran banget. Ya karena luar biasa muridnya. Suaranya bagus gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bagus gak? Mas suaranya bagus gak? Oke langsung aja transaksi disana. Diskon 25%. Saya 2,5%. Ya disini saya melihat teman-teman saya menjadi teman-teman saya. Ada yang dulunya jadi murid tapi betul-betul sekarang sudah menjadi profesional. Dan ada yang memainkan musiknya rock dan lain-lainnya. Saya dulu juga bertahun-tahun menjadi studio player. Bahkan kadang-kadang juga 3 shift gitu. Jam segini memainkan musik pop yang betul-betul pop. Pagi-pagi terus malemnya saya harus rekaman musik rock. Malemnya lagi saya harus memainkan musik apa lagi. Saya melakukan sangat beragam bermain musik. Kontemporer dan segala macam saya memainkan. Tapi pada momen-momen tentu saya merenung gitu. Saya mau mainnya main apa ya. Karena untuk mendapatkan jati diri saya tuh kayaknya saya ada kegundahan gitu. Saya ingin bermain drum tidak seperti yang mereka-mereka. Saya harus mendapatkan ciri khas saya mungkin dari sound drumnya dan permainan saya. Saya tidak mau mendengarkan siapapun pada saat itu. Kira-kira mungkin sekitar 2 tahun saya tidak mau mendengarkan drummer siapapun. Sehingga saya bisa mendapatkan ciri khas saya dengan mempelajari musik-musik tradisional. Tentunya bahwasannya saya bisa memainkan musik rock atau apapun saya bisa. Tapi saya pikir saya harus mengikuti betul-betul jiwa saya arahnya kemana gitu. Karena saya melihat disini semua teman-teman saya yang memainkan musiknya gendernya yang mereka sukai itu betul-betul dari hati mereka. Apakah salah bila mana seseorang itu memainkan satu genre? Salah enggak? Enggak juga. Apabila memainkan segala jenis musik ya salah atau enggak? Enggak juga saya pilihan aja. Cuma saya memang sekarang ini lebih spesifik lagi. Apalagi saya lebih memainkan ada drum saya yang namanya drum komodo. Memainkannya yang sangat kontemporer. Harga? 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 Enggak sampai 20 juta? Enggak terus saya kasih tau aja. Kalau enggak salah ini harganya list price nya 21 juta. So ini drum memang saya dikasih tau baru keluar per decade ini soundnya saya cobain. Wah oke. Saya pikir harganya berapa gitu. Mal sekali. Ternyata relatif gitu. Bisa terjangkau. Masih terjangkau. Akhirnya saya pakai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.